Tentu saja mari Bapak-Ibu sekalian kita dengarkan bersama arahan motivasi dan kebakaran dari beliau dalam kita melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran 2022-2023 Kepada Bapak-bapak terangga selamat di bawah MPD, Bapak pengawas, dengan segala hormat kami persilakan Terima kasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Pak Maman, Kepala SMA Yaskorbi Bapak Wakil, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Yaskorbi yang saya banggakan Yang pertama tentu kita pajatkan puja dan syukur Kedatuh Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap maya Ya mungkin karena kepadatan Jadi berbagi-bagi ini tempat Pak Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan dan kekuatan Saya juga sangat berbahagia kelihatannya melihat dari layar nih teman-teman semangat luar biasa Cerah ceria dan penuh motivasi yang tinggi Alhamdulillah Bapak Ibu Guru yang saya hormati Mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan Jadi yang pertama saya mengingatkan kembali Jadi saya juga memberikan penguatan dan mengingatkan kembali Yang pertama bahwa perubahan kurikulum Yang saat ini kita lakukan Memang sebuah kebutuhan yang cukup mendesak Jadi kita yakini dulu itu Ya karena kalau kita tidak yakin semangatnya tidak maksimal gitu Nah kenapa sih perlu perubahan kurikulum yang mendesak Yang pertama adanya lompatan perkembangan teknologi yang sangat cepat Nah itu berarti kita harus antisipasi Yang kedua adanya perubahan atau perkembangan profesi yang juga sangat cepat Jadi banyak sekali profesi-profesi yang dulu ada sekarang hilang dan muncul profesi-profesi baru Nah itu mesti kita siapkan anak-anak kita Kalau kita tidak siapkan mereka akan menjadi pengangguran intelektual Karena ilmunya tidak bisa diterapkan gitu Kemudian yang ketiga adanya tuntutan perubahan kompetensi Untuk masa depan anak-anak kita Itu tiga yang sangat penting Yang merupakan kenapa kita harus berubah kurikulumnya Kira-kira begitu Pak ya Pak Ibu Nah kemudian Kompetensi apa sih yang sangat penting Jadi sekarang profesi itu macam-macam Nah sehingga anak-anak kita itu betul-betul harus dipersiapkan untuk masa depan mereka Sebenarnya kompetensi yang paling-paling utama itu sudah kita kenal sejak 2013 Kurikulum 2013 Seitu yang dikenal dengan kompetensi pembelajaran abad 21 atau 4C Sama sih sama sebenarnya Jadi tidak ada perubahan yang signifikan Cuma kita harus kuatkan untuk bagian ini selain bagian-bagian yang lain Kenapa? Karena kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan nanti Itu sangat membutuhkan kemampuan critical thinking dan problem solving Jadi anak-anak harus mampu memecahkan masalah Masalah yang mungkin baru Masalah mungkin yang sama sekali tadinya tidak dikenal Itu juga harus mereka mampu becahkan Kemudian kreativitas Nah selama ini Kita itu Kalau dari segi intelektual Bangsa Indonesia itu cukup maju Di luar negeri kita sering Dapat penghargaan, olimpiade, dan sebagainya Tapi kreativitas anak-anak kita itu sangat Memprihatinkan bangsa kita ini Contohnya kita sebagai negara agraris Yang gemah lipah loh jinawi Tanahnya subur Bahkan kata kusples itu Batu dan apa? Menjadi tanaman Nah kita punya lautan kolam kusples Dan batu jadi tanaman Tapi kita ternyata Masih harus impor beras Impor jagung Impor kedele Bahkan kita sebagai penghasil minyak goreng Sekarang mahal Kita penghasil Apa? Karam Ternyata kita juga harus impor Itu kita yang punya kekayaan Nah apalagi yang teknologi pak Kita semuanya impor semua Begitu Karena apa? Karena kreativitasnya kurang Nah mungkin selain kreativitas Memang dukungan dari negara Atau pemerintah juga kurang Tapi kalau kita berkreatif Kemudian kita bisa menciptakan suatu produk Bisa menjual dengan harga yang kompetitis Pasti kita bisa bersaing Kan begitu Jadi kita benar-benar harus meningkatkan kreativitas Nah kemudian Yang kedua kolaborasi Jadi sekarang orang itu Kalau kepingin maju Enggak bisa sendirian Mau harus kerjasama Jadi Bapak Ibu nanti betul-betul dimohon Kolaborasi antar teman Teman sejawat Teman seprofesi Teman satu mapel dan sebagainya Kemudian kemampuan komunikasi Kalau kita punya ilmu sebanyak apapun Kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan Tidak mampu menyampaikan ke orang lain Enggak ada gunanya Maka kita harus mampu melakukan komunikasi Baik secara verbal Secara tertulis Secara grafis Dan secara Dokumen-dokumen yang lain Seperti video Seperti gambar dan sebagainya Itu termasuk juga Mampuan komunikasi Jadi empat itu Menjadi Titik sentral juga Di dalam kurikulum IKM Jadi masih nyambung Gitu ya Bapak Ibu ya Nah mungkin sedikit Tambahan Daripada Fokus IKM Saya ingatkan kembali Yang pertama Adanya Pembelajaran paradigma baru Yang banyak unsurnya Tapi yang paling Harus kita Kuasai betul Kita praktekkan betul Kita kembangkan betul Yaitu Pembelajaran berdiferensiasi Yaitu Pembelajaran Yang Betul-betul Kita paham Anaknya punya bakat apa Punya kemampuan apa Nah kita tingkatkan terus Dan setiap Anak punya Karakter yang berbeda Punya potensi yang berbeda Bukan berarti kita Ngajar Semua anak Masing-masing Satu-satu Tidak Tapi potensi mereka Kita kenali Dan kita kembangkan Kemudian Jangan lupa juga Kalau kita Sudah masuk ke IKM Terus Lupa Literasi Numerasi Itu sama sekali Tidak Bapak Ibu ya Jadi literasi Numerasi itu Juga Akan mendukung Untuk Kompetensi Kreativity Juga Critical thinking Dan problem solving Itu Ada di Literasi Dan numerasi Kemudian Yang ketiga Adalah Kemampuan Belajar Mandiri Dan Belajar Sepanjang Hayat Kenapa Ini penting Karena Masa depan Anak-anak kita Masa depan Dunia ini Tidak Terprediksikan Kita Tidak Tidak pernah Membayangkan Waktu kita Sekolah Waktu kita SD Bisa Ngomong Jarak Jauh Tatap Muka Seperti ini Nah Nanti Kita Tidak bisa Ngebayangkan Sepuluh tahun Yang akan Datang Itu luar biasa Perubahannya Maka Kita harus Membekali Anak-anak kita Untuk Mampu Belajar Mandiri Belajar Terus-menerus Agar Ilmunya Terupdate Itu Itu penting Banget Kita Kuatkan Di dalam Pembelajaran Kulikulum EKM Nah Kemudian Yang keempat Adanya Pembelajaran Projek Nah Pembelajaran Projek Itu Memang Didesain Untuk Kemampuan Memecakan Masalah Terutama Dan Kreativitas Yang Tadi Saya Singgung Bahwa Kreativitas Bangsi Ini Sangat Rendah Maka Dengan Titik Ini Mudah-mudahan Kurikulum Merdeka Itu Kita Canangkan Betul-betul Pembelajaran Projek Maka Kita Mampu Meningkatkan Kreativitas Dan Daya Kemampuan Siswa Memecakan Masalah Itu Yang Penting Sekali Nah Kemudian Saya Berharap Ke Teman-teman Dan Saya Yakin SMA S4B Punya Potensi Yang Luar Biasa Bapak Ibu Guru Saya Pesen Yang Pertama Bapak Ibu Harus Mampu Juga Memberikan Keteladanan Belajar Mandiri Dan Belajar Sepanjang Hayat Nah Melalui Apa Dari Kementerian Sudah Menyediakan Platform Guru Merdeka Bapak Ibu Kupas Semua Video Yang Disitu Pelajari Betul Kemudian Hayati Betul Apa Mau Kurikulum Merdeka Kalau Bapak Ibu Mendengarkan Menghayati Boleh Sambil Tiduran Video Gampang Nah Itu Bapak Hayati Betul Maka Tau Oh Ternyata Maunya Kurikulum Merdeka Seperti Ini Gitu Dan Perangkat-perangkatnya Juga cukup Banyak Disiapkan Nah Terus Yang Kedua Bapak Ibu Kita Akan Punya Web Saya Menyediakan Web Pengawas JS2 .info Itu Selalu Saya Update Mudah-mudahan Tolong Ditengokin Apa Isinya Ada Perubahan Apa Kemudian Yang Selanjutnya Bapak Ibu Juga Bisa Belajar Mandiri Dengan Mencari Google Di Google Dan Youtube Ya Jadi Sekarang Tidak Lagi Musimnya Atau Masanya Bapak Bapak Kalau Mau Menyiapkan IKM Harus Nunggu Diklat Kepengen Yang Ini Harus Nunggu Diklat Kepengen Tahu Bagaimana Pembelajaran Paradigma Baru Harus Nunggu Diklat Ingin Tahu Bagaimana Penilihan Pada IKM Harus Nunggu Diklat Itu Belum Tentu Kita Dapat Diklat Dan Tahu Kapan Begitu Maka Bapak Ibu Harus Mau Mencari Sendiri Dan Mungkin Saya Juga Akan Membantu Bapak Ibu Menyediakan Konten Konten Itu Yang Penting Sekali lagi Bapak Ibu Mau Mengembangkan Diri Mau Belajar Terus Menerus Mau Belajar Mandiri Itu Pesan Saya Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Bapak Ibu Pak Maman Untuk Yasur Rupi Ngambil Pilihan Berapa Untuk IKM Pilihan Dua Pilihan Kedua Tidak Apa-apa Pilihan Kedua Idealnya Saya Yakin Sebenarnya Tiga Pun Mampu Tapi Tapi Dengan Pilihan Kedua Pun Cukup Tapi Pesen Saya Bapak Ibu Tolong Siapkan Perangkat Pembelajaran Kalau Bisa Membuat Sendiri Itu Nah Boleh sih Memodifikasi Bahkan Di level Dua pun Boleh Bapak Ibu Mengambil Yang Sudah Jadi Tapi Kalau Bapak Ibu Membaca Contoh-contohnya Yang Cocok Mana Kemudian Mencoba Mengambil Laptop Kemudian Mencoba Kreatifitas Sendiri Itu Akan Jauh Lebih Baik Yang Pertama Bapak Ibu Menjadi Menguasai Betul Apa Yang Bapak Ibu Tulis Itu Kalau Bapak Ibu Membuat Sendiri Yang Kedua Kalau Bapak Ibu Membuat Sendiri Itu Juga Benar-benar Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Dan Kondisi Anak Yasorbi Karena Bapak Ibu Tahu Persis Anak Yasorbi Itu Seperti Apa Tentunya Beda Karakternya Dengan SMA Yang Lain Dengan Alasa Dengan Delapan Pasti Setiap Sekolah Punya Karakter Yang Unik Setiap Anak-anaknya Punya Ciri Ya Bukan Berarti Lebih Jelek Atau Lebih Bagus Tapi Ciri Itu Biasanya Dipunyai Oleh Setiap Sekolah Misalnya Karakter Anaknya Misalnya Anaknya Yasorbi Rata-rata Itu Anak Mami Manja Begitu Bapak Ibu Bagaimana Mengembangkannya Begitu Kan Dan Sebagainya Pasti Bapak Ibu Punya Karakter Yang Berbeda Oleh Karena Itu Betul Betul Kalau Kita Buat Sendiri Perangkatnya Itu Menjadi Unik Nah Kalau Belum Bisa Langsung Membuat Bolehlah Pertemuan Satu Dua Itu Mengadopsi Merevisi Mereview Memperbaiki Boleh Tapi Salam Saya Dan Saya Yakin Betul Guru-guru Yasori Mampu Membuat Sendiri Nah Itu Pesan Saya Yang Kedua Oke Pesan Sayang Ketiga Bapak Ibu Memberikan Contoh Atau Keteladanan Terutama Pada Komponen Profil Belajar Pancasila Kita Itu Bisa Mendidik Anak Kalau Kita Punya Kompetensi Mampu Melaksanakan Juga Itu Saya Ambil Contoh Misalnya Seorang Guru Yang Tidak Bisa Main Gitar Gak Mungkin Bisa Mendidik Anaknya Jadi Pinter Main Gitar Kan Kalau Anak Itu Pinter Main Gitar Pasti Bukan Karena Gurunya Kan Gitu Oleh Karena Itu Maka 6 Komponen Dari Profil Pancasila Tolong Betul Betul Dihayati Dan Dipraktekan Contohnya Misalnya Bapak Ibu Sebagai Orang Beragama Akan Mampu Mengajak Anak Anaknya Meningkatkan Iman Dan Takwa Kalau Bapak Ibu Juga Melaksakan Iman Dan Takwa Secara Maksimal Bapak Ibu Bisa Mendorong Anak Anak Anaknya Punya Akhlak Mulia Jujur Semangat Pantang Menyerak Dan Sebagainya Itu Kalau Bapak Ibu Sudah Menginternalisasi Dirinya Dengan Konsep Yang Tadi Kan Begitu Nah Misalnya Seperti Bernalar Kritis Nah Bapak Ibu Juga Harus Betul Betul Menghayati Bagaimana Bernalar Kritis Kemudian Menerapkannya Di Pembelajaran Sebagai Contoh Misalnya Bapak Ibu Menerima WA Tanpa Dibaca Tanpa Dilihat Sumbernya Dari Mana Kadang-kadang Isinya Sekilas Saja Kemudian Dikirim Setelah Dikirim Sudah 10 Menit Ternyata Menyesal Itu Kenapa Karena Tidak Dikritisi Dulu Itu Hal-hal Yang Kecil Dan Hal-hal Yang Yang Lain Banyak Nah Tentunya Juga Tadi Hal-hal Yang Lain Misalnya Kemandirian Tadi Saya Kembali Contoh Bapak 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 Harus Juga Punya Kemampuan Belajar Mandi Dan Sepanjang Hayat Supaya Bisa Diajarkan Ke Anak-anak Bapak Ibu Punya Pengalaman Bagaimana Mencari Materi Di Google Dan Sebagainya Itu Bisa Dikenalkan Ke Anak-anak Seperti Itu Jadi Saya Ingatkan Kembali Lagi Kita Bisa Memberikan Yang Yang Kita Inginkan Secara Maksimal Kalau Kita Sudah Melaksanakan Itu Kuncinya Jadi Keteladanan Menjadi Hal Yang Sangat Sangat Penting Kemudian Yang Keempat Pesannya Agak Banyak Kalau Nanti Lupa Saya Boleh Atau Mungkin Kan Ngerekam Teman-teman Boleh Juga Nah Yang Keempat Menerapkan Pembelajaran Paradigma Baru Jadi Bapak Ibu Mencoba Betul Menguasai Apa Itu Pembelajaran Paradigma Baru Kemudian Dicobakan Secara Maksimal Kemudian Dievaluasi Setiap Saat Jadi Bapak Ibu Belajar Mengevaluasi Dan Merefleksi Diri Apakah Yang Sudah Saya Lakukan Sudah Sesuai Dengan Harapan Kurikulum Merdeka Apakah Yang Saya Lakukan Itu Sudah Efektif Atau Seberapa Efektifnya Nah Kita Perlu Pelajari Kembali Dan Saya Yakin Kalau Bapak Ibu Merefleksi Pasti Menemukan Kekurangan Nah Kekurangan Itu Yang 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 Akan Selalu Diperbaiki Pada Pertemuan Kedepan Dan Seterusnya Sehingga Kalau Siklus Itu Dilakukan Pastilah Kualitas Pembelajaran Bapak Ibu Pasti Akan Maksimal Itu Saya Yakin Nah Terakhir Sebelum Saya Tutup Atau Mungkin Nanti Ada Banyak Jawab Juga Boleh Kalau Waktunya Ada Nah Saya Berharap Bapak Ibu Terus Belajar Ya Terus Belajar Karena Tanpa Belajar Kita Akan Ketinggalan Nah Tapi Kalau Perlu Benar-benar Belajar Mandiri Nah Kemudian Terus Mencoba Bapak Ibu Mencoba Punya Inisiatif Apa Punya Kreativitas Apa Punya Model Pembelajaran Seperti Apa Bapak Ibu Uji Cobakan Enggak Usah Ragu-ragu Model-model Pembelajaran Bapak Ibu Coba Belajari Dan Coba Praktikan Yang Pasti Kunci Pembelajaran Paradigma Baru Minimal Sekali Adalah Berpusat Pada Siswa Tidak Lagi Berpusat Pada Guru Kalau Bapak Ibu Masih Ceramah Terus Berarti Sudah Ketinggalan Jauh Yaitu Minimal Sekali Nah Kemudian Selalu Meningkatkan Layanan Pendidikan Untuk Anak-anak Kita Up Terus Diri Kita Kita Kuatan Terus Kompetensinya Ditingkatkan Terus Prakteknya Ditingkatkan Terus Maka Insya Layanan Karena Anak-anak Kita Itu Selalu Meningkat Dan Mencapai Maksimal Ya Mungkin Maksimal Memang Tidak Ada Batas Tapi Maksimal Untuk Yang Bisa Kita Lakukan Nah Kenapa Karena Masa Depan Bangsa Ini Itu Benar-benar Ada Di Tangan Anak Didik Kita Sekarang Sepuluh Tahun Lima Belas Tahun Yang Akan Datang Warna Bangsa Indonesia Itu Ditentukan Oleh Hasil Belajar Anak-anak Kita Sekarang Nah Hasil Belajar Anak-anak Kita Sekarang Itu Ada Di Tangan Bapak Ibu Semuanya Sehingga Sebenarnya Kontribusi Bapak Ibu Terhadap Masa Depan Bangsa Ini Adalah Luar Biasa Bahkan Menjadi Ujung Tombaknya Apa Yang Bapak Ibu Karyakan Hari Ini Akan Kita Nikmati Oleh Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Kedepan Saya Berharap Hasil Kerja Kita Haji Keras Kerja Keras Kita Hari Ini Kita Nanti Bisa Melihat Indonesia Yang Makmur Indonesia Yang Maju Indonesia Yang Dame Indonesia Yang Kreatifitasnya Penuh Menghasilkan Semua Apa Kebutuhan Yang Indonesia Sehingga Kita Tidak Lagi Menjadi Negara Konsumen Saja Negara Impor Saja Kalau Itu Terus Menerus Indonesia Bisa Bangkrut Karena Sumber Dayanya Dijual Terus Untuk Menutupi Kebutuhan Pembelian Impor Ya Sekecil Apapun Kalau Kita Bisa Membuat Sendiri Itu Berarti Mengurangi Devisa Mengurangi Devisa Itu Berarti Menghemat Kekayaan Indonesia Untuk Cucu Cicit Kita Kedepan Ya Berapa Banyak Uang Yang Kita Hambur Hamburkan Sekarang Untuk Beli HP Untuk Beli Mobil Untuk Beli Pesawat Untuk Beli Segala Macem Itu Betul Betul Menurut saya Dihambur Hamburkan Ya Itu Kalau Kita Terus Terusan Maka Kemungkinan 10-15 Tahun Indonesia Akan Menjadi Negara Yang Mengenaskan Nah Itu kan Kita Tidak Mau Nah Oleh karena Itu Satu-satunya Cara Adalah Kita Berjuang Untuk Menyiapkan Anak-anak Kita Dan Kurikulum Merdeka Sangat Memfasilitasi Nah Oleh karena Itu Kita Yakin Bahwa Yang kita Jalani Adalah Pada Rel Yang Benar Dan Mudah-mudahan Kalau kita Maksimal Itu akan Tercapai Apa yang Diharapkan Dari Kulikurum Merdeka Terakhir Saya Optimis Ya Ya Surbi Oleh Pak Manan Yang Luar Biasa Energi Dengan Semangat Yang Selalu Menggebu-gebu Untuk Terus Maju Saya Percaya Ya Surbi Itu Akan Mampu Yang Kedua Fasilitasnya Sangat Baik Dan Yang Paling Utama Saya Melihat Teman-teman Guru Yaspurbi Adalah Guru-guru Yang Kreatif Yang Semangatnya Super Tinggi Sehingga Saya Yakin IKM Di SMA Yaspurbi Bisa Berjalan Sebaik-baiknya Kemudian Kita Sudah Ngobrol Dengan Pak Maman Dengan Pak Robi Kelihatannya Persiapannya Sudah Matang Ya Kita Lihat Kedepan Mudah-mudahan Pelaksananya Juga Maksimal Dan Saya Sebagai Pengawas Tentunya Nanti Akan Memantau Bagaimana Implementasinya Dan Mungkin Bapak Ibu Kapan-kapan Itu Mungkin Akan Saya Jadwalkan Ingin Bapak Ibu Mempresentasikan Terutama Modul Atau Perangkat Ajar Yang Dibuat Sehingga Saya Bisa Melihat Dan Mungkin Memberikan Masukan Kalau Kalau Nanti Ada Yang Masih Perlu Diperbaiki Jadi Bapak Ibu Harapan Saya Siapkan Dengan Sebaik-baiknya Mungkin Beberapa Waktu Yang Datang Saya Minta Pak Maman Kita Zoom Saja Panggil Beberapa Guru Untuk Bisa Menampilkan Apa Yang Dibuat Supaya Kalau Ada Kekurangan Bisa Saya Memberikan Masukan Nah Itu Saya Kalau Jum Kalau Jum Oh Bareng Semuanya Mendingan Di Sekolah Saja Disini Kita Dibuat Bagus Iya Kita Cari Waktu Mudah-mudahan Teman-teman Juga Ada Waktu Mungkin Sore Kemudian Apa Ya Ada Kan Pagi-pagi Besok Udah Belajar Terus Jadi Silahkan Pak Manan Pak Maman Boleh Juga Disiapkan Kapan Saya Gaya Seperti Kalau Memang Pagi Memungkinkan Beberapa Orang Pak Misalnya Enggak Semuanya Boleh Juga Gitu Nah Misalnya Pagi Ada Beberapa Guru Yang Enggak Ngajar Kebetulan Atau Pas Hari MGMP Misalnya Boleh Saya Datang Saya Bapak Ibu Presentasi Kemudian Bisa Kita Kritisi Bersama Begitu Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Yang Luar Biasa Saya Apresiasi Yas Purpi Saya Ucapan Selamat Selamat Berjuang Selamat Belajar Selamat Berkreativitas Dan Selamat Membangun Calon-calon Pemilik Bangsa Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Terima kasih Siapkan Perangkat Perangkat Pembelajaran Kalau Bisa Membuat Sendiri Kreatif Kemudian Paling Tidak Kalau Sekarang Masih ATM Nggak Bapak Kalau Sekarang Masih Paling Tidak Nanti Kedepan Itu Supaya Kita Sesuai Dengan Kebutuhan Anak-anak Yas Korbi Tentunya Yang Terbaik Adalah Kita Membuat Perangkat Pembelajaran Sendiri Seperti itu Ini yang Terima kasih Pak Atas nama Guru Di sini Semuanya Terima kasih Sukses selalu Untuk Bapak Selalu Terima kasih Saya Pamit Lanjut Silahkan Rapat Kerjanya Mudah-mudahan Sukses Buat semuanya Salam Buat semua Bapak Ibu Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya pamit Pak Ya Do you Do you I Terima kasih.